Warga Desa Jadi Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Burbondong-Bondong melihat goa yang ditemukan warga setempat di bawah lokasi penambangan tradisional batu kumbung Sabtu Siang. Meski akses jalannya sempit dan ekstrim, sebagian warga nekat turun untuk menyusuri goa secara langsung. Goa ini diperkirakan mempunyai lorong dengan panjang mencapai 200 meter. Stalagmit dan stalaktit goa nan indah membuat warga takjub, lalu mengabadikannya dengan kamera ponselnya. Sangat bagus sekali, apalagi stalaktit-stalaktitnya ini. Ini sangat bagus sekali, belum ada goa yang seperti ini. Jarang sekali ini. Awalnya goa ditemukan oleh pemilik tambang batu kumbung. Saat tengah memotong bongkahan batu kumbung dengan mesin serkel pemotong, tiba-tiba muncul lubang yang mengeluarkan hawa panas. Setelah lubang dilebarkan, ternyata ada goa di dalamnya. Karena penasaran, pemilik tambang menuruni lubang dengan menggunakan tangga. Kabupaten Tuban, Jawa Timur dijuluki dengan kota seribu goa karena menyimpan ribuan goa yang belum terjamah manusia. Diharapkan penemuan goa yang cantik ini cepat ditangani oleh pemerintah agar tidak rusak. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.